Pada lagi informasi lainnya, pesawat Lion Air yang sore tadi tergelincir saat akan mendarat di landasan pacu sebelah selatan Bandara Soekarno-Hatta hingga malam ini belum berhasil dievakuasi. Sebelumnya pesawat tersebut tergelincir saat hujan deras turun. Pesawat yang membawa 158 penumpang tersebut terbang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat tergelincir, posisi pesawat berputar arah. Dan belakang pesawat terprosok luar landasan pacu. Beruntung seluruh penumpang selamat, namun belum diketahui penyebab tergelincirnya pesawat Lion Air ini. Sementara saat ini sebagian penumpang sudah dievakuasi.